Intro Bersama-sama dengan teman-teman menyusun RTL Untuk pengawasan di daerah khusus Yang pengawasan berbasis sekolah kami mengambil Untuk sosialisasi kurikulum 2013 Yaitu tentang penilaian dan penyusunan RPP Nah selain itu juga kami memprogramkan pelatihan Untuk teman-teman guru Terutama menyangkut penggunaan IT Supervisi akademik juga ini diprogramkan Dan dari program-program yang dibuat itu Kami sudah laksanakan Maka hasil yang kami rasakan dari pelaksanaan kegiatan itu Sangat baik Terutama dalam hal pembinaan bagi guru-guru Peningkatan kompetensi guru-guru ini Terlihat sudah semakin baik Karena adanya pembinaan pengawas Dan juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dalam pengawasan daerah khusus ini Yang kami lakukan sebagai tindak lanjut Pertama pengawas ini Menyusosialisasikan kepada pihak sekolah Kepada guru-guru dan kepada tenaga kependidikan Begitu juga dengan komite Setelah itu menyusun program Kendala yang kami temui dalam kegiatan ini Hanya di pengawasan yang berbasis IT Memang jaringan kami di sini sangat sulit Rencana tindak lanjut yang sudah kami susun Itu lewat kegiatan KKG sekolah Di dalamnya terlibat adalah Kepala sekolah, pengawas sekolah Dan guru-guru kelas maupun guru-guru mata pelajaran Kemudian selain itu Kami mendatangkan narasumber Dan pelatihan di sekolah Bagaimana meningkatkan kompetensi guru Baik dari penyediaan perangkat pembelajaran Penilaian, penyusunan soal HOTS dan lain sebagainya Yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru Di bidang pembelajaran Kami sangat terkesan dengan program pemerintah ini Dalam pemenuhan delapan standar pendidikan Dengan adanya program sistem pengawasan daerah khusus ini Diharapkan ini berkelanjutan Karena membantu sekolah untuk meningkatkan kinerja guru Maupun kepala sekolah Atas program yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam hubungan dengan pengawasan yang ada di daerah khusus Maka ada empat hal yang menjadi sasaran Maka sangat-sangatlah penting bagi kami Dalam hubungan dengan meningkatkan Untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Pulauan Telau Terlebih bagaimana meningkatkan wawasan dari para pengawas yang ada di daerah Kabupaten Pulauan Telau Demi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Dan secara khusus bagaimana untuk mau mencapai visi pendidikan yang ada di daerah Kabupaten Pulauan Telau Keterlibatan tokoh masyarakat itu semakin nampak Jadi yang dulunya masyarakat tidak pernah terlibat di sekolah Memikirkan kebutuhan-kebutuhan sekolah Dengan menyebabkan penimbangan melalui sistem ini Mereka juga terlibat Dengan pelaksanaan simuas dasus ini Maka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sangat terbantu Oleh tempat sekolah Oleh guru senior maupun guru yang berkompetensi Akhir kata kami terima kasih kepada pihak kementerian Yang sudah memperhatikan kami di daerah yang sangat-sangat paling penghujung di Nusantara ini Yaitu di daerah perbatasan Walaupun dengan penuh dengan kendala Tetapi Bapak Ibu sekalian bisa sampai di sini Dengan peserta cerita bertemu dengan kami Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!